Pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur mengadakan Baitul Arkom bagi para pimpinan dan amat usaha yang berada di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur. Majelis Kadar Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur mengadakan kegiatan Baitul Arkom pada tanggal 18-19 Desember 2021. Bertempat di perkebunan Teh Pagilaran, kegiatan ini beratung selama 2 hari 1 malam. Kegiatan Baitul Arkom Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur ini diikuti oleh kurang lebih 40 peserta yang terdiri dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah Secabang Pekalongan Timur, Nasyiatul Aisyah Pekalongan Timur, Ketan Belajar Muhammadiyah Pekalongan Timur, Aisyah Cabang Pekalongan Timur, serta amat usaha yang berada di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur Selamat Mahfud mengungkapkan bahwa dengan diadakannya kegiatan ini, berharap semoga Baitul Arkom sebagai salah satu pengadaran yang ada di Muhammadiyah dapat menghasilkan kader-kader pimpinan persyarikatan maupun amal usaha Muhammadiyah yang memiliki integritas dan kompetensi yang dibutuhkan. Di sanalah aku berkiri, cari bandu ibuku, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kegiatan pengadaran Baitul Arkom Bermiliki Cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur dibuka. Secara resmi bertempat di Pak Gilaran dan usaha akan berjalan 2 hari 1 malam. Sejujurnya dengan harapan semoga Baitul Arkom sebagai salah satu pola pengadaran di Muhammadiyah ini akan menghasilkan yang menurunkan kader-kader pimpinan, baik pimpinan persyarikatan maupun pimpinan amal usaha yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai bidang yang tentu saja dibutuhkan di Muhammadiyah maupun dibutuhkan di masyarakat dan juga bangsa. Saya kira itu. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Pak Gilaran Batang, Jawa Tengah melaporkan.